Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 7, yang beranggotakan saya Melati Sukma dengan NPM 2007-10557, dan teman-teman saya yaitu Saya Anita Hariyoti dengan NPM 2007-10565 Saya Beneditus Valernogosen dengan NPM 2007-10606 Saya Yolanda Sestuwa Yolanda Piyol dengan NPM 2007-1978 Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi di kelompok kami dengan topik agen pelayan restoran Agen pelayan restoran yang kami pilih yaitu Ginnon Smart Delivery Robot T6, yang merupakan sebuah robot yang mengantarkan pesanan secara otomatis sesuai dengan nomor meja pelanggan Robot ini memiliki berat 52 kg dan dapat menampung berat hingga 10 kg Robot ini menggunakan baterai yang dapat bertahan hingga lebih dari 12 jam Dan salah satu yang membuat spesial dari robot ini yaitu kecepatan pengantarannya Kecepatan pengantaran dari robot ini mencapai 1 meter per detik Selanjutnya Yang selanjutnya adalah Page Page merupakan singkatan dari Perset, Action, Goal, dan Environment Untuk yang pertama adalah Perset Perset merupakan sebuah respon dari setiap rangsangan yang ada di sekitarnya Untuk rangsangan yang didapat oleh robot Ginnon Smart Delivery T6 ini merupakan sebuah inputan nomor meja user yang di inputkan oleh operator robot Setelah mendapatkan rangsangan, robot tersebut akan mengambil tindakan Tindakan tersebut juga disebut dengan Action Jadi sebuah tindakan atas rangsangan tadi inputan nomor meja tersebut Robot tersebut akan bergerak dari tempat pengambilan makanan Menuju ke meja pelanggan sesuai dengan inputan nomor meja user Dan yang ketiga merupakan Goal Goal merupakan sebuah tujuan Tujuan awal diciptakan dari agen pelayan restoran ini Yaitu robot Ginnon Smart Delivery T6 Jadi tujuan awal diciptakannya robot tersebut adalah untuk mempermudah distribusi makanan ke pelanggan Kenapa begitu? Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi Bahwa robot ini dapat mengantarkan makanan itu dengan kecepatan 1 meter Dapat menempuh 1 meter per detiknya Jadi untuk kapasitas makanan yang dibawa itu juga banyak Dan untuk kecepatannya juga tinggi Sehingga robot tersebut akan sangat efektif dan efisien Dan yang terakhir merupakan Environment 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 merupakan setiap aksi yang dilakukan oleh agen yang dengan cara memperhatikan lingkungan di mana agen tersebut ditempatkan Misalkan saja pada robot ini Robot ini ditempatkan di restoran Maka dari itu lingkungan di sekitarnya seperti denar, meja, restoran, dan pelanggan Seperti itu Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Oke selanjutnya adalah PA PA itu adalah performance measure, environment, actuators, dan juga sensor Yang pertama adalah performance measure Performance measure dari agen ini adalah dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan dalam pengantaran makanan Jadi jika dibandingkan dengan manusia Robot ini memiliki tingkat kecelakaan yang lebih rendah dibandingkan manusia Karena kalau manusia dia bisa misal jalanannya licin Manusia bisa tergelincir Sedangkan kalau robot ini lebih stabil Kemudian dapat meningkatkan efisiensi pengantaran makanan Dibandingkan dengan manusia Manusia hanya bisa membawa makanan terbatas Sedangkan kalau robot ini dia bisa membawa banyak makanan Kemudian mengurangi adanya kontak fisik antar manusia Jadi terutama pada masa pandemi seperti ini Robot ini lebih berguna Lebih penting dibandingkan manusia Karena dapat meminimalisir kontak fisik antar manusia Kemudian mengurangi pengeluaran jangka panjang Kalau ini karena robot ini dapat digunakan secara jangka panjang Jadi bayarnya biayanya lebih murah Dibandingkan kita harus memberi gaji kepada pegawai Kemudian yang kedua ada environment Environment seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya Yaitu ada denah meja, restoran, dan juga pelanggan Kemudian ada actuators Actuators ini adalah layar sentuh pada screen display Jadi pada robot ini dia memiliki screen display Yang dimana operator dapat mengoperasikannya Dengan memencet layar yang ada di robot itu Dengan memencet nomor meja yang dituju Kemudian robot itu akan menuju ke meja tersebut Kemudian yang terakhir adalah sensor Sensor yang digunakan oleh robot ini adalah sensor infrared dan juga lidar Sensor infrared ini digunakan untuk mendeteksi adanya gerakan dari manusia Kemudian kalau lidar dia untuk mendeteksi jarak dan juga rintangan Seperti jalanan menanjak atau rintangan lainnya Kemudian jenis lingkungan Jenis lingkungan yang kami pilih adalah dynamic Kenapa dynamic? Karena robot ini dapat mengikuti Menyesuaikan dengan lingkungannya Jika lingkungannya berubah maka agen tersebut akan memberikan reaksi yang baru Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis agen Yang diterapkan pada robot Kinon Smart Delivery T6 Pada robot ini menggunakan jenis agen model-based reflect agents Karena sesuai dengan lingkungannya yang dynamic Pada saat robot ini menerima atau mendeteksi adanya sensor pergerakan Seperti contoh kasus yaitu di mana ada seseorang yang berlulalang saat pengantaran makanan Maka robot ini akan berpikir bagaimana cara menghindari Agar tidak bertabarkan dengan objek yang sedang bergerak Atau orang yang sedang berlulalang pada environment pada robot itu bekerja Sehingga robot itu berpikir keadaan apa yang terjadi pada saat itu Terus perubahan apa yang terjadi pada lingkungannya Sehingga robot harus memutuskan aksi apa yang harus dilaksanakan Agar tidak terjadi tabrakan atau hal-hal yang tidak diinginkan Sehingga menghalangi adanya tujuan yang akan diselesaikan oleh robot tersebut Maka dari itu robot harus memberikan aksi yang memberikan dampak Agar tidak terjadi adanya kerusakan atau kegagalan goals Sehingga robot tersebut dapat sampai tujuan dengan baik Dan pelanggan dapat menerima makanan sesuai dengan goals yang ada pada robot tersebut Demikian dari penjelasan dari kelompok kami Sekian, terima kasih